Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 18 Pada suatu hari, kurang lebih sebulan semenjak Ceng Ceng berada di tempat itu, sehabis latihan pagi, Ceng Ceng memberanikan dirinya bertanya kepada gurunya, Subo, bagaimanakah Subo sampai dapat berada di tempat ini, dan bagaimana pula Subo yang berilmu tinggi sampai dapat menderita penyakit lumpuh kedua karki Subo? Pada saat itu, Bantok Moli Chiang Si sedang menggelung rambutnya. Semenjak Ceng Ceng berada di situ, melihat kebersihan muridnya yang setiap hari mandi dan mencuci pakaian, dia terbawa oleh kebiasaan ini dan mulailah dia mau mengurus tubuh dan pakaiannya. Pakaiannya kini bersih, dicucikan oleh muridnya dan rambutnya pun bersih dan disanggul, tidak seperti biasanya terurai dan kotor, membuatnya kelihatan seperti kuntilanak. Mendengar pertanyaan muridnya itu, mukanya yang pucat menjadi merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar marah. Kalau yang mengajukan pertanyaan itu orang lain, tentu akanku bunuh seketika juga karena pertanyaan itu mengingatkan aku akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi karena kau adalah muridku, sebaiknya kau tahu karena hanya engkau lah yang kuharapkan kelak akan dapat membalaskan penderitaanku ini kepada mereka itu. Mereka siapakah, Subo? Dan apa yang mereka lakukan kepadamu? Ah, nenek itu menarik napas panjang. Mungkin hari ini atau besok mereka akan datang ke sini untuk menagih janji, mengambil kitab catatanku tentang racun. Cheng Cheng cepat menekan jantungnya yang berdebar-debar keras penuh ketegangan. Mereka akan datang ke tempat itu. Hal ini membuktikan bahwa terdapat jalan untuk memasuki tempat ini dan berarti ada pula jalan keluarnya. Biarpun dia tidak mengatakan sesuatu, gurunya dapat menduga jalan pikirannya dan gurunya berkata, Percuma saja, Luceng. Sudah hampir 20 tahun aku berada di sini dan apakah kau kira aku selama itu tidak berusaha menemukan jalan keluar itu? Akan tetapi aku tidak berhasil. Jalan rahasia itu hanyalah diketahui oleh mereka berdua, karena memang tempat ini adalah milik mereka, dulu adalah tempat pertapaan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah dua orang iblis berwajah manusia yang terkenal dengan julukan Siang Lomo, sepasang iblis tua, dua orang kembar yang amat jahat. Mengapa mereka menganiaya Subo? Nenek itu kembali menarik napas panjang. 20 tahun yang lalu mereka bertemu denganku dan hanya setelah mereka maju mengeroyok saja aku terpaksa harus kalah. Mengetahui bahwa aku memiliki ilmu yang tinggi tentang racun, mereka memaksaku untuk membuatkan kitab cacatan tentang selaksa racun. Tentu aku tidak sudi, biarpun mereka memaksaku. Akan tetapi, mereka berdua amat keji, dengan marah mereka lalu menghancurkan tulang-tulang kedua kakiku. Aih Ceng Ceng menjerit ngeri. Kemudian mereka membawa aku yang pingsan ke dalam tempat ini. Ketika aku sadar, mereka mengancam akan datang membunuhku jika aku tak mau memenuhi permintaan mereka. Aku tetap menolak dan hingga kini mereka belum juga membunuhku. Karena sudah tahu bahwa tidak dapat keluar dari sini, aku memperdalam ilmuku tentang racun dan aku bersiap untuk membunuh mereka. Paling akhir mereka mengancam bahwa mereka akan datang untuk yang terakhir. Kalau aku tidak memberikan catatan racun, mereka tentu benar-benar akan membunuhku. Hari yang dijanjikan itu adalah hari ini atau besok pagi. Akan tetapi, aku sudah siap menghadapi mereka dan mereka akan mampus, hai hai hai. Maksud Subo, Subo hendak melawan dan akan dapat mengalahkan mereka? Tidak, kalau melawan terang-terangan, tak mungkin dapat menangkan dua tua bangka kembar itu. Akan tetapi sudah bertahun-tahun aku merencanakan akal, mari kau lihat saja dan bantu aku membuat persiapan. Ceng-Ceng mengikuti Subo-nya memasuki goa dan sesampainya di mulut terowongan yang berada di sebelah dalam goa, nenek itu kemudian berhenti dan mengeluarkan bunyi mendesis-desis dan diseling suara melengking. Subo memanggil Siao Leong, naga kecil bertanya Ceng-Ceng yang sudah pernah mendengar Subo-nya memanggil ular besar itu. Selama sebulan di tempat itu baru pagi hari ini dia merasakan ketegangan hebat setelah mendengar bahwa tempat itu akan kedatangan musuh yang liai, bukan hanya tegang karena musuh itu melainkan karena harapannya bahwa dia akan dapat menemukan jalan keluar yang dirahasiakan oleh sepasang kakek iblis itu. Tak lama kemudian, terdengar suara mendesis-desis dan muncullah ular besar yang merayap dari dalam terowongan. Nenek itu juga merayap dekat, lalu memegang leher dan perut ular dengan kedua tangan. Dengan gerakan tiba-tiba dia melemparkan ular itu ke atas, ke arah batu menonjol di atas goa. Ular itu menggunakan ekornya melibat batu dan berdiam di situ tak berani bergerak lagi, melingkari batu. Setelah melihat ular itu di tempat seperti yang dikehendakinya, Bantokmoli tertawa, kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya, membuka bungkusan yang ternyata berisi bubuk berwarna hitam. Ditaburkannya bubuk itu di sepanjang jalan terowongan di mulut goa sebelah dalam. Tidak ada tampak bekasnya, namun lantai yang ditaburi bubuk sambil mengeset mundur itu, mulai dari mulut terowongan sampai ke dalam sejauh 3 meter lebih telah terlapis dengan bubuk hitam. Hahaha, nanti kau akan melihat mereka bergelimpangan, lu Ceng, nenek itu tertawa sambil mengantongi lagi kertas pembungkus racun hitam tadi. Apakah subuh pasti akan berhasil Ceng-Ceng bertanya ragu, mengingat akan cerita gurunya betapa lihai kedua orang kakek itu? Hai hai hik, tentu saja. Racun itu tidak tampak sama sekali, tetapi sekali menyentuhnya, biar memakai sepatu sekalipun, yang menginjaknya akan roboh dan tewas. Andai kata kakek kembar iblis busuk itu mampu melewatinya, tentu si Yau Leong yang girang melihat kedatangan korban akan menyerang mereka. Serangan ini tentu akan membuat mereka meloncat mundur lagi dan mau tidak mau akan menginjak racun hitam. Hehehe, kalau gagal bagaimana, Subo? Hem, gagal. Aku sudah siap dengan jarum-jarumku yang akan ku sebar dari sebelah luar goa. Dan engka selama ini sudah berlatih melempar jarum beracun dan pasir beracun, kau bantu aku menyerang dari samping kiri. Baik, Subo. Nah, kita siap sekarang. Nenek itu lalu mengesap ke sebelah kanan mulut goa, bersembunyi di balik batu besar. Ceng-ceng juga melompat ke samping kiri mulut goa, bersiap dengan pasir dan jarum merah beracun yang sudah dikantonginya. Jantungnya berdebar tegang. Yang menjadi perhatian sepenuhnya adalah kemungkinan baginya untuk menemukan jalan rahasia keluar dari tempat itu. Kalau selama sebulan ini diakuranggiat mencari jalan keluar adalah karena dia sudah putus harapan untuk dapat menemukan jalan keluar, karena dia tidak tahu bahwa memang terdapat jalan rahasia. Kini, setelah mendengar cerita gurunya, timbul semangatnya. Kalau orang lain mampu keluar masuk tempat ini, mengapa dia tidak? Menanti merupakan pekerjaan yang paling melelahkan. Apalagi dalam suasana di mana ketegangan mencekam hati seperti pada saat itu. Sejak pagi ceng-ceng menanti bersama subonya, di kanan kiri mulut goa, bersembunyi sambil mengintai kesebelah dalam terowongan yang hitam pekat. Apalagi dia sebagai manusia yang dipermainkan pikiran dan hayal pikirannya sendiri, sedangkan ular besar itu pun mulai kelihatan gelisah akan tetapi tidak berani merayap turun karena takut sekali kepada nenek itu. Hanya kepalanya saja digoyang-goyang ke kanan kiri, matanya melirik-lirik dan lidahnya berkali-kali dijulurkan keluar sambil mengeluarkan suara mendesis-desis. Setiap kali dia mendesis, nenek itu mendesis-desis keras dan ular itu terdiam. Ceng-ceng sudah hampir tidak kuat lagi menahan. Dia adalah seorang darah yang lincah gembira, mana dia dapat bertahan untuk diam saja seperti arca selama berjam-jam. Matahari telah naik tinggi dan sudah lebih dari tiga jam mereka menanti di situ. Akan tetapi baru saja dia hendak membuka mulut mengajak subonya bicara, nenek itu sudah menggerakkan tangan memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara. Ceng-ceng menarik napas panjang dan menundukkan mukanya. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut bukan main. Dengan amat jelas terdengarlah suara orang tertawa, jauh dari sebelah dalam terowongan itu. Hahaha. Bantuk Moli nenek ulari yang buruk. Keluarlah kau, kami datang menagih janji. Hahaha. Ceng-ceng merasa ngeri. Baru suaranya saja sudah membayangkan bahwa orang yang tertawa itu mempunyai kekejaman luar biasa. Keadaan menjadi sunyi sekali dan amat menyeramkan setelah suara tertawa dan kata-kata itu habis gemanya. Darah itu melirik ke arah subonya dan melihat betapa nenek itu juga tegang, memandang ke dalam gua sambil mengintai dari balik batu besar, jarum-jarum hitam di kedua tangannya. Ceng-ceng juga mempersiapkan jarum merah di tangan kanan dan pasir di tangan kiri. Pasir yang digenggamnya itu bukanlah pasir biasa melainkan pasir yang didapat di lantai gua itu dan yang sudah direndam dalam racun oleh subonya. Dia sendiri sudah menggunakan obat pemunahnya sehingga tidak berbahaya baginya, namun lawan yang terkena pasir ini, sedikit saja lecet kulitnya tentu akan terancam bahaya maut karena dari luka itu racun pasir akan meracuni semua jalan darahnya. Tiba-tiba tampak bayangan dua orang di sebelah dalam terowongan. Karena di dalam terowongan itu memang gelap sekali, maka yang tampak hanya bayangannya saja. Tetapi dengan jantung berdebar ceng-ceng merasa pasti bahwa bayangan itu tentulah sepasang kakek kembar siang lomo, musuh dari gurunya. Apakah mereka itu akan menginjak lantai yang beracun? Ataukah akan meloncati tempat itu? Akan tetapi kini dia mengerti akan siasat gurunya. Gurunya mengajak dia bersembunyi, dan hal ini merupakan jebakan dan pancingan. Kalau tidak kelihatan ada orang di situ, tentu dua orang kakek itu akan berhati-hati dan akan maju perlahan-lahan, tidak berani sembarangan meloncat begitu saja, khawatir akan terjebak. Dan karena hati-hatinya, tentu dua orang kakek itu akan menginjak lantai yang sudah dipasangi racun dan yang tidak nampak sama sekali. Ceng-ceng melihat dua orang atau dua bayangan itu bergerak melangkah maju, dan dia melihat pula betapa siau liong, Ular besar itu sudah mulai menjulurkan kepalanya ke bawah, agaknya dengan air liur membasai lidahnya binatang itu sudah siap mencaplok korban yang akan menjadi mangsanya itu. Setapak demi setapak dan bayangan orang itu melangkah maju, makin mendekati lantai beracun, dan makin berdebar pula rasa jantung ceng-ceng. Mereka itu makin dekat dan tiba-tiba terdengar jerit melengking. Kedua orang itu roboh tepat di atas lantai beracun. Mereka roboh begitu kaki mereka menyentuh lantai itu. Bukan main ngeri, kagum dan juga girangnya hati ceng-ceng karena melihat dua orang musuh tangguh dari gurunya itu dapat dirobohkan sedemikian mudahnya. Dia hendak meloncat keluar, tetapi mengurungkan niatnya ini ketika dia menoleh ke arah gurunya. Dia melihat gurunya itu dengan muka pucat dan pandang matu gelisah memberi isyarat agar tetap bersembunyi. Bahkan gurunya kini siap untuk melemparkan jarum-jarumnya ke depan. Selagi ceng-ceng terheran-heran dan bingung melihat sikap gurunya, tiba-tiba terdengar suara dua orang tertawa-tawa dan dari dalam terowongan berkelebatlah dua sosok bayangan orang. Sambil tertawa-tawa dua orang itu meloncat ke depan, menginjak punggung dua orang pertama yang masih menelungkup di atas lantai beracun, lalu dari punggung itu mereka meloncat ke depan dan barulah tampak oleh ceng-ceng bahwa yang meloncat hanya satu orang sedangkan orang kedua duduk di atas punda orang pertama. Orang pertama yang berada di bawah itu memakai sepatu kulit tebal dan orang kedua yang duduk di atas punda orang pertama itu tidak bersepatu, bahkan tidak berpakaian kecuali hanya sepotong cawat. Tiba-tiba ular besar tadi menyerang ke bawah. Hehehe orang yang tidak berpakaian dan hanya bercawat itu terkekeh. Masih adakah permainanmu yang lain lagi? Nenek buruk bentaknya dan kedua tangannya bergerak cepat. Dengan jari-jari tangan kurus panjang disodokan ke arah kepala ular, jari-jari tangan itu telah menembus kulit ular seperti pisau-pisau runcing masuk ke dalam kepala dan leher ular besar itu. Darah munkrat-munkrat dan tubuh ular itu melorot turun, mencoba untuk membelit dua orang tadi. Pada saat itu, Bantok Moli sudah menggerakkan kedua tangannya bergantian dan sinar-sinar hitam menyambar ke arah dua orang kakek itu. Disusul sinar-sinar merah dari jarum-jarum ceng-ceng dan sinar putih dari pasir beracunnya. Namun, sambil tertawa kakek yang telanjang itu sudah memutar-mutar bangkai ular besar sehingga semua serangan jarum dan pasir mengenai tubuh ular, membuat ular itu mati seketika dan tidak berkelojotan lagi. Kakek telanjang membuang bangkai ular dan melompat turun, kemudian kedua orang kakek itu melompat keluar mulut gua-gua. Sekarang ceng-ceng dapat memandang dengan jelas. Wajah kedua orang kakek itu bentuknya sama benar dan jelas bahwa mereka adalah orang kembar. Akan tetapi kesamaan ini lenyap oleh perbedaan-perbedaan lain yang amat mencolok. Kakek pertama memakai pakaian lengkap dan serba baru, dari sepatu kulit sampai baju bulunya yang amat indah, mukanya pun berwarna pucat putih seperti kapur dan mukanya serius. Melihat baju mantel bulu dan penutup kepala bulu halus yang mahal itu pantasnya dia adalah seorang hartawan besar yang mengenakan pakaian untuk musim salju dan agaknya dia terus merasa kedinginan. Adapun kakek kedua sama sekali tidak memakai pakaian kecuali cawat atau celana pendek sekali itu, tubuhnya yang kurus itu seperti selalu terasa gerah dan mukanya pun kemerahan seperti dipanggang. Kakek inilah yang tertawa-tawa dan sikapnya seperti orang gembira biarpun wajahnya yang merah itu kelihatan menyeramkan seperti orang mabuk atau orang yang marah. Hei 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 hei, Bantruk Moli, kau kira kami hanyalah orang-orang bodoh? Untung kami menemukan dua orang di atas sana dan untung pula ada ular besar. Hei hei kata kakek bermuka merah. Bantruk Moli, cepat kau berikan kitab catatan racun kepada kami kakek muka putih menyambung. Si muka putih ini berjuluk Pak Tian Lomo, Iblis Tua Dunia Utara, sedangkan si muka merah adalah adik kembarnya, berjuluk Lem Tian Lomo, Iblis Tua Dunia Selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, kedua orang kakek kembar ini lebih terkenal dengan sebutan Siang Lomo, Iblis Tua Kembar, dan pernah menyerbu ke Pulau Es memusuhi pendekar super sakti, namun dikalahkan oleh pendekar itu dan kedua orang istrinya yang sakti. Mereka ini berasal dari Formosa, Taiwan, dan memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Si muka putih Pak Tian Lomo itu memiliki imkeng yang amat kuat sehingga tubuhnya kedinginan terus, maka dia selalu memakai pakaian tebal. Sebaliknya, si muka merah Lem Tian Lomo adalah seorang ahli yang keng sehingga tubuhnya yang kurus itu selalu telanjang karena dia merasa gerah terus. Aku tidak akan menyerahkan kitab apapun kepada kalian dua manusia Iblis dan Tuk Moli memekik marah, matanya memandang dengan sinar berapi penuh kebencian. Kau bosan hidup Pak Tian Lomo membentak marah. Hehehe, siapa takut mampus? Kalian majulah, hendak kulihat siapa di antara kita yang akan mampus lebih dulu nenek itu menantang sambil tertawa mengejek. Sehingga Pak Tian Lomo sudah melolos sabutnya yang panjang berupa pecut baja yang mengerikan. Eh, Pak Heng, kakak Pak, perlahan dulu. Jangan mudah dibujuk oleh nenek busuk ini. Keenakan kalau dia dibunuh begitu saja, hahaha halem Tian Lomo mencegah kakak kembarnya. Jika dia berkeras tidak mau memberikan catatan itu memang sudah selayaknya dia mampus, akan tetapi harus mati perlahan-lahan dan kita siksa dulu sepuasnya. Agaknya Pak Tian Lomo yang amat menginginkan pengetahuan tentang segala jenis racun itu mengerti akan akala di kembarnya, maka dia hanya bersungut-sungut sambil menyimpan kembali senjatanya yang ampuh. Bantuk Moli dengarlah, kata lem Tian Lomo sambil tertawa. Telah puluhan tahun engkau hidup seperti ular, kedua kakimu lumpuh, akan tetapi engkau masih dapat menggunakan kedua lenganmu untuk mengeset dan merangka. Sekarang, kalau kau tidak mau menyerahkan catatan itu, kami akan melumpuhkan kedua lenganmu pula. Hendak kulihat bagaimana kau akan dapat merayap maju, apakah akan berlenggak-lengguk seperti ular, hahaha. Hehehe, Lam Tian Lomo. Siapa tidak mengetahui kelicikan kalian manusia iblis yang sudah mau mampus? Nenek itu balas mengejek. Kalian takut mendekati aku, karena begitu mendekat, kalian tentu akan mampus, maka kalian mengertak. Hendak kulihat bagaimana kalian hendak membuntungi atau melumpuhkan kedua tanganku ini, hai hai hai. Majulah. Dua orang kakek itu saling pandang. Memang apa yang diucapkan oleh nenek ini benar. Mereka berdua maklum betapa nenek ini setelah lumpuh kedua kakinya, selama 20 tahun di dalam goa, memperdalam ilmunya sehingga kini merupakan lawan yang amat berbahaya, seolah-olah keadaan di sekeliling nenek itu beracun. Pak Heng, memang kau benar. Nenek busuk ini harus dihajar. Disangkanya kita tidak bisa menghajarnya dari jarak jauh kata si muka merah. Memang dia harus dihajar sampai mampus jawab si muka putih. Lam T, mari kita serang dia dengan batu dari jauh, baru kita menggunakan senjata. Pada saat itu, Ceng Ceng sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia meloncat ke depan sambil berseru, dua orang kakek berhati kejam. Lu Ceng, jangan bantuk Moli berteriak, akan tetapi terlambat sebab darah itu sudah menyerang kepada dua orang kakek itu dengan pukulan-pukulan tangannya. Hahaha, bantuk Moli sudah mempunyai seorang pembantu yang nekat. Lam Tian Lomo tertawa mengejek ketika dia bersama kakaknya dengan mudahnya mengelak dari serangan-serangan Ceng Ceng yang marah sekali. Sepasang manusia iblis keji. Kalian telah menyiksa Subo, telah membuat hidup Subo amat sengsara, dan kalian masih saja mendesak dan mengganggunya Ceng Ceng memaki-maki sambil menyerang lagi dengan ganas. Namun semua serangannya gagal karena dua orang kakek itu amat mudah mengelaknya tanpa banyak bergerak. Melihat betapa Ceng Ceng membelanya mati-matian, nenek itu menjadi tercengang dan terheran-heran. Tadinya dia adalah seorang pembenci manusia, siapapun dibencinya dan dimusuhinya karena dia seperti merasa bukan manusia lagi. Juga terhadap Ceng Ceng sebetulnya dia benci, hanya karena dia enggan kehilangan darah itu yang telah datang di tempat itu dan dapat menjadi temannya, bahkan dapat pula kelak dipaksa untuk mengajaknya keluar, maka dia tidak membunuh Ceng Ceng bahkan menerimanya sebagai murid. Akan tetapi sekarang, melihat betapa darah itu membelanya mati-matian, dengan nekat melawan dua orang kakek itu, timbul perasaan terharu dan sayang kepada Ceng Ceng, maka tentu saja dia menjadi amat khawatir melihat betapa Ceng Ceng menyerang dua orang kakek yang tentu saja sama sekali bukan lawan muridnya itu. Luceng muridku, jangan. Kau mundurlah dan biar aku yang menghadapi mereka nenek itu berteriak-teriak sambil mengeset maju. Dua orang kakek kembar itu adalah orang-orang yang cerdik. Sebetulnya mereka tidak ingin benar membunuh nenek itu karena memang tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Yang penting bagi mereka adalah kepandaian nenek itu tentang racun, dan semua penyiksaan dan ancaman yang mereka lakukan terhadap bantok Molly semata metu karena ingin memaksa nenek itu menyerahkan catatan tentang racun. Kalau sampai mereka membunuh nenek itu tentu karena kecewa dan marah akan kekerasan hati nenek itu. Kini mereka dapat melihat sikap bantok Molly, dan mendengar dalam suara nenek itu terkandung rasa sayang kepada gadis yang menjadi muridnya itu, maka sekaligus mereka telah dapat menentukan sikap dan akal mereka. Memang ada pertalian batin yang aneh di antara dua orang kembar ini, kadang-kadang tanpa kata-kata mereka sudah dapat mengerti isi hati masing-masing. Lam Tian Lomo tertawa bergelak, lalu tubuhnya bergerak membalas serangan ceng-ceng. Darah ini terkejut bukan main menyaksikan serangan yang teramat dasyat itu. Lengan telanjang itu menyerangnya dengan berbareng, yang kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya, yang kiri mencengkeram ke arah dadanya dengan jari-jari terbuka. Dia cepat meloncat ke belakang sambil menggerakkan kedua tangan menangkis, akan tetapi tiba-tiba ada hawa dingin menyambar dari arah belakang dan sebelum dia sempat mengelak, kedua pergelangan tangannya sudah ditangkap oleh kedua tangan Pak Tian Lomo. Ceng-ceng meronta-ronta, akan tetapi Len Tian Lomo tertawa-tawa dan sudah menyambar ke bawah dan dilain saat tubuh darah itu sudah tergantung dan terlentang seperti seekor rusa ditangkap dan hendak disembelih. Kedua tangannya dipegang oleh Pak Tian Lomo sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Len Tian Lomo. Ceng-ceng hanya meronta-ronta memaki-maki, akan tetapi tidak berdaya melepaskan diri dari pegangan dua orang kakek itu. Jika mereka menghendaki, betapa mudahnya bagi mereka untuk membunuh darah itu. Luceng bantok Moli menjerit ketika melihat muridnya tertawan. Siang Lomo, keparat busuk. Lepaskan muridku. Hahaha Len Tian Lomo tertawa dan bersama kakak kembarnya dia menghampiri tepi jurang depan Gowa. Bantok Moli, kau lihatlah dulu muridmu yang cantik jelita dan muda belia ini terbang ke bawah sana agar tubuhnya hancur lebur di dasar jurang yang tak tampak dari sini. Dengar saja jeritnya yang melengking nanti agar dapat kau nikmati sebelum kau pun mampus pula di tangan kami. Hahaha bersama kakak kembarnya, Lem Tian Lomo mengayun-ayun tubuh darah itu dan siap untuk melepaskan pegangan dan melemparkan tubuh itu ke dalam jurang. Tunggu. Tahan. Kalian menghendaki catatan racun. Sudah kubuatkan nenek itu menjerit penuh kegelisahan melihat tubuh muridnya sudah hampir dilemparkan ke jurang. Hahaha, siapa percaya omonganmu, nenek busuk Lem Tian Lomo mengejek. Bedebah. Ini kitabnya. Sudah aku siapkan nenek itu merogoh pinggangnya untuk mengeluarkan sejilid kitab kecil bersampul hitam. Bagus. Berikan itu kepada kami, maka kami akan membebaskan muridmu, kata pula Lem Tian Lomo. Girang bukan main karena isi kitab itu akan membuat mereka berdua bertambah lihai. Lemparkan dia kepadaku dan aku akan melemparkan kitab ini kepadamu nenek itu kini menahan diri karena melihat betapa musuh Hamad menginginkan kitab itu. Baik, aku akan melemparkannya kepadamu. Akan tetapi kau juga harus melemparkan kitab itu kepadaku, Lem Tian Lomo berkata. Nanti dulu, Lem Tian Lomo memegang kedua pergelangan kaki Cheng Cheng dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya kini menggantikan kakak kembarnya memegangi kedua pergelangan tangan gadis itu. Kuat sekali kedua tangan kakak kurus bermuka merah ini sehingga Cheng Cheng merasa betapa kedua kaki tangannya seperti dijepit alat dari baja dalam genggaman jari-jari tangan kakak itu. Pak Tian Lomo mengeluarkan sepasang sarung tangan putih, kemudian memakainya. Setelah itu baru dia berkata, nah, sekarang pertukaran boleh dilakukan, Lem T. Hahaha, kau benar cerdik, Pak Heng. Aku sampai lupa bahwa tentu kitab itu penuh dengan racun berbahaya pula dia memandang nenek itu yang kelihatan marah-marah. Bantuk Moli, lagi-lagi siasatmu tidak berhasil, hahaha. Hayo lempar kitab itu kepada Pak Heng dan aku akan melemparkan darah ini kepadamu. Keparat, iblis busuk nenek itu memaki dan melemparkan kitab hitam kepada Pak Tian Lomo pada saat Lem Tian Lomo melemparkan tubuh Cheng Cheng kepadanya. Tubuh Cheng Cheng tentu akan terbanting jika saja kedua tangan subuhnya tidak menarik dan menyangganya agar darah itu duduk di sebelahnya dan segera dapat dilindunginya. Sementara itu, Pak Tian Lomo sudah membalik-balik kitab kecil dan wajahnya yang serius itu kini berseri melihat catatan racun-racun dengan obat pemunahnya. Dia menganggu kepada adik kembarnya dan keduanya lalu melompat jauh melewati kepala Cheng Cheng dan Bantuk Moli, melompati pula lantai beracun seperti tadi, yaitu Lem Tian Lomo, di atas pundak kakak kembarnya yang meloncat dan menginjak mayat dua orang tadi sebagai batu loncatan, kemudian keduanya menghilang di dalam terowongan gelap. Cheng Cheng sudah bangkit berdiri hendak mengejar, akan tetapi tangannya dipegang oleh nenek itu. Kau mau apa? Subo, aku hendak membayangi mereka untuk mencari jalan keluar mereka. SSS TTT, percuma. Mereka bergerak cepat sekali dan kalau sampai ketahuan bahwa kau membayangi mereka, tentu kau akan mereka bunuh. Cheng Cheng mengurungkan niatnya, tetapi diam-diam dia mengingat semua peristiwa tadi, tentang kemunculan mereka, suara mereka ketika pertama kali datang, agar dia dapat menyelidiki dan mengira-ngira dari mana kiranya mereka itu datang ke dalam terowongan. Dia menyangka bahwa sudah pasti di dalam terowongan yang gelap itu terdapat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan tempat itu dengan dunia luar. Jangan mengharapkan yang bukan-bukan, muridku. Selama bertahun-tahun aku telah menyelidiki seluruh tempat itu, telah memeriksa seluruh terowongan, namun tak berhasil menemukan. Sekarang lebih baik kau tekun belajar agar dapat menguasai semua ilmu-ilmuku sehingga kalau mereka berdua datang, kau akan mampu merobohkan mereka dan memaksa mereka mengantarmu keluar dari sini. Apakah mereka akan datang lagi setelah berhasil merampas kitab? Nenek itu menyeringai lalu tertawa. Hehehehe, mereka mengira aku ini orang macam apa? Sudah kuatur sebelumnya dan biarpun racun yang kuoleskan pada kitab itu tidak berhasil karena kecerdikan paktian lomo, tetapi aku sengaja membuat obat ramuan pemunah satu di antara racun yang paling jahat secara keliru. Kalau mereka kelak mendapat kenyataan itu, apalagi kalau mereka membutuhkan obat pemunah, tentu mereka akan turun lagi ke sini. Dan sementara itu, engkau tentu sudah pandai dan dapat kita bersama membunuh mereka. Membunuh? Maksudku, membunuh setelah mereka kita paksa membawa kita keluar, nenek itu cepat menyambung. Cheng Cheng boleh jadi cerdik, namun dia tidak mampu melawan kecerdikan nenek itu sehingga tidak dapat mendugai sehati nenek itu yang sebenarnya. Nenek itu sama sekali sudah tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari tempat itu. Apa gunanya keluar kalau dia sudah menjadi seorang manusia tak berguna seperti itu? Hanya akan mendatangkan penghinaan dan rasa malu. Akan tetapi dia ingin melihat muridnya ini berkepandaian tinggi agar kelak dapat membalaskan sakit hatinya, dapat membunuh dua orang kakek itu. Soal mereka akan dapat keluar dari tempat itu atau tidak, sama sekali tidak dipedulikannya. Cheng Cheng yang tidak melihat jalan lain lalu menghibur diri dengan belajar secara tekun sekali sehingga dia memperoleh kemajuan pesat dan perlahan-lahan dia pun mulai memasukkan sari-sari racun yang terdapat di antara jamur-jamur yang tumbuh di terowongan dan makin lama dia makin berbahaya. Karena mulailah dia menjadi seorang manusia beracun seperti ibu gurunya, sehingga setiap tendangan, setiap pukulan, setiap tamparan atau cengkeraman, mengandung racun hebat. Bahkan dia mulai melatih ilmu singkang beracun untuk membuat setiap anggota tubuhnya, sampai keludah-ludahnya mengandung racun yang berbahaya. Pertentangan antara para pangeran yang dipelopori oleh dua pangeran tua Liong Binong dan Liong Khaiong di satu pihak dan Perdana Menteri Su yang setia kepada Kaisar, sungguh pun merupakan pertentangan yang tidak terang-terangan, namun telah mendatangkan keadaan yang panas dan kacau di kota Raja. Namun, berkat keterampilan dan kegagahan Putri Milana dan pasukan-pasukan yang dipimpin olehnya sebagai bantuan terhadap tugas suaminya, yaitu perwira pengawal Hanwikong, keadaan di kota Raja dapat dibikin tenteram dan aman. Kedua orang pangeran Liong tidak berani membuat huru-hara di kota Raja karena mereka tahu bahwa pihak Menteri Su dan Putri Milana yang tentu saja bekerja sama itu hanya menanti sampai ditemukan bukti-bukti pemberontakan mereka untuk dapat turun tangan menentang mereka secara terang-terangan. Sebagai adik-adik dari Kaisar, tentu saja kedua orang pangeran Liong ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Tanpa adanya bukti penyelewengan mereka, Kaisar sendiri tidak dapat mengambil tindakan secara begitu saja. Dan mereka cukup cerdik untuk menghapus semua bekas dan bukti pemberontakan mereka, karena mereka memiliki pembantu-pembantu yang amat pandai, orang-orang berilmu tinggi yang mewakili mereka melakukan hubungan dengan luar kota Raja. Pada hari itu, kota Raja kelihatan ramai dan banyak pembesar keluar dari gedung masing-masing untuk mengunjungi istana pangeran Liong Binong yang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Diadakan perayaan besar-besaran di dalam istana pangeran tua ini dan tentu saja para bangsawan dan keluarga kerajaan datang semua memenuhi undangan ini. Bahkan Perdana Menteri Su dan Putri Milana sendiri merasa tidak enak kalau tidak menghadiri pesta itu, di mana mereka diundang dan termasuk tamu-tamu kehormatan. Bahkan Kaisar sendiri mengirim hadiah ulang tahun dan mewakilkan kehadirannya dan ucapan selamatnya kepada Perdana Menteri Su. Gedung istana yang besar dan megah itu dipajang meriah dan karena jumlah tamu amat banyak, maka yang datang terlambat terpaksa dipersilakan duduk di kursi-kursi yang diatur di luar ruangan depan, yaitu di dalam taman dan di samping kiri ruangan itu, taman yang sudah dihias dan dirubah menjadi ruangan tamu dengan penerangan cukup dan terlindung tenda-tenda besar. Sejak siang tadi sampai malam, bunyi alat musik tidak pernah berhenti, dan bau arak wangi sampai dapat tercium oleh penduduk yang berdiri menonton pesta di luar pagar di tepi jalan raya depan istana pangeran itu. Karena pesta itu diadakan di waktu malam, maka para tamu datang berbondong-bondong mulai sore dan setelah keadaan menjadi gelap dan tempat pesta itu diterangi oleh banyak sekali lampu penerangan, tempat itu telah penuh dengan para tamu. Juga di luar pagar penuh dengan penduduk yang turut menonton, sebagian besar anak-anak. Mereka ini tidak hanya ingin mendengarkan musik dan menonton orang pesta, akan tetapi juga ingin sekali melihat orang-orang besar dan bangsawan-bangsawan istana yang pada malam hari itu berkumpul di situ, padahal biasanya amat sukar bagi rakyat untuk menyaksikan mereka. Mereka memperhatikan para penyambut tamu yang meneriakan nama tamu yang terhormat sebagai laporan kepada pihak cuan rumah yang menyambut di ruangan agar pihak cuan rumah tahu siapa yang telah datang di pintu gerbang dan mempersiapkan sambutan sesuai dengan kedudukan para tamu terhormat itu. Sejak tadi, pihak penyambut tamu di depan tiada hentinya meneriakan nama-nama para bangsawan yang datang berbondong, dari pejabat militer yang tentu berkedudukan panglima sampai kepada pembesar yang merupakan orang-orang penting dalam pemerintahan. Setiap ada nama bangsawan disebut, orang-orang yang berkerungun di luar memanjangkan leher untuk melihat bagaimana bentuk orangnya, karena banyak yang sudah mereka dengar namanya namun belum pernah melihat orangnya. Yang terhormat perwira pengawal Hanwikong bersama istri, yang mulia Putri Milana. Seruan ini disambut oleh suara gaduh dan bahkan ada suara tepuk tangan di antara para penonton di luar pagar. Siapakah yang tidak mengenal nama Putri Milana? Bagi penghuni kota raja, besar kecil semua mengenal nama ini dan merasa kagum serta berterima kasih karena Putri inilah yang selalu menentang para pengacau dan Putri ini yang selalu siap melindungi rakyat apabila terjadi penindasan dari pihak pemerintah atau alat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hidup yang mulia Putri Milana terdengar seruan di antara para penonton itu dan bahkan anak-anak yang berada di situ berebut tempat untuk dapat melihat dengan lebih jelas wajah Putri Milana yang mereka kagumi dan hormati itu. Di antara para penonton ini, terdapat dua orang pemuda yang juga memandang dengan macu bersinar-sinar dan wajah berseri-seri kepada Putri yang baru saja turun dari kereta bersama suaminya, seorang perwira yang tampan dan gagah itu. Perwira itu adalah Hanwi Kong, seorang pria berusia hampir 40 tahun yang bertubuh sedang, berwajah tampan dan pendiam, berpakaian sebagai seorang perwira pengawal dengan sebatang pedang tergantung diinggangnya. Dengan sikap amat menyayang dan menghormat dia membantu istrinya turun dari kereta. Begitu turun dan mendengar sambutan rakyat yang menonton, Putri Milana menoleh keluar dan mengangkat tangan melamai sambil tersenyum, akan tetapi senyumnya tidak dapat merubah wajahnya yang agak pucat dan dingin. Putri ini memang cantik jelita. Biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, namun tubuhnya masih ramping seperti seorang darah belasan tahun, pakaiannya indah namun sederhana bahkan rambutnya pun tidak dihias dengan emas permata. Pakaiannya lebih menyerupai pakaian seorang pendekar wanita yang sering melakukan perjalanan jauh, ringkas dan sederhana daripada pakaian seorang putri cucu kaisar dan istri perwira. Sehelai mantel berwarna ungu yang lebar menutupi pakaiannya dan menyembunyikan sebatang pedang yang tergantung diinggangnya. Warna ungu mantelnya itu cocok sekali dengan warna pakaiannya yang serba kuning dan dengan tenang dia melangkah di samping suaminya, mukanya diangkat dan matanya lurus memandang ke depan, sikapnya tenang sekali padahal semua orang dapat menduga dan dia sendiri tahu bahwa dia memasuki goa macan. Pangeran Leong Binong menyambut putri Milana dan suaminya dengan penuh kehormatan dan dengan wajah berseri dan mulut tersenyum lebar. Lalu setelah mereka saling memberi hormat seperti yang semestinya karena pangeran itu masih terhitung paman kakeknya sendiri, putri Milana lalu diantar duduk di tempat kehormatan di mana telah duduk Perdana Menteri Su yang menyambut putri itu dengan pandang macap penuh arti dan mulut tersenyum. Setelah duduk di kursi yang disediakan untuknya, Milana lalu memandang ke seluruh ruangan itu penuh perhatian. Dia memperoleh kenyataan bahwa pihak cuan rumah telah mengatur sedemikian rupa sehingga golongan yang memihak kaisar berada di satu kelompok, adapun para bangsawan yang diragukan kesetiaannya duduk tersebar mengelilingi kelompok itu. Kini seolah-olah kelompok yang setia kepada kaisar telah dikurung. Namun dia bersikap tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Wah, enci, kakak, Milana hebat sekali, ya seorang di antara kedua pemuda yang berada di antara para penonton berkata sambil menyiku lengan pemuda kedua. Memang dia hebat. Mengapa kita tidak menghadap dia, bute kata Sumatian Li kepada Sumatian Bu yang kelihatan girang dan bangga sekali melihat kakaknya. Dua orang pemuda Pulau Es itu baru saja tiba di kota Rajas yang tadi dan sebagai dua orang pemuda yang belum pernah melihat kota besar dan seindah itu, mereka menjadi kagum dan berkeliling kota, mengagumi segala keindahan yang amat luar biasa itu. Akhirnya mereka terbawa oleh arus orang yang menuju ke depan istana pangeran Leong Binong yang sedang mengadakan perayaan itu dan mereka ikut pula menonton. Liko, ibu telah berpesan kepadaku agar aku pandai-pandai membawa diri di kota Raja, jangan bersikap liar dan tidak sopan, karena hal itu akan memalukan Enci Milana sebagai seorang putri istana. Aku tidak berani memanggilnya di tempat ini, Koko. Kau benar, bute. Memang tidak pantas, apalagi pakaian kita sudah kotor begini. Enci Milana dihormati sedemikian rupa dan dikagumi rakyat, kalau kita menegurnya dan semua orang mendengar bahwa kita adalah adik-adiknya, tentu akan menimbulkan keributan dan akan memalukan Enci Milana. Kita menonton saja di sini dan nanti kalau dia pulang, kita ikuti dan kita menghadap di tempat tinggalnya. Kian Bu mengangguk dan kedua orang muda itu lalu menonton ke dalam, bercampur dengan anak-anak dan orang-orang lain. Tentu saja perhatian mereka selalu tertuju kepada putri Milana yang tempat duduk kelompoknya agak tinggi sehingga dapat terlihat dari luar. Sementara itu, sambil kadang-kadang mengangkat cawan arak mengajak para tamunya minum, diam-diam pangeran Liong Binong tersenyum memandang ke arah kelompok yang duduk di bagian kehormatan. Mereka yang memusuhiku berada di situ, pikirnya melamun. Terutama sekali Perdana Menteri Su dan Putri Milana, musuh besar dan penghalang utamanya. Jika pada saat itu dia mengerahkan kaki tangannya dan berhasil membunuh mereka, alangkah baiknya akan tetapi tentu saja hal itu akan menimbulkan geger. Sebaiknya digunakan siasat seperti yang telah diaturnya dengan para pembantunya. Betapapun hatinya menyesal mengapa dia tidak dapat membunuh mereka semua itu selagi kesempatan terbuka begini lebar. Sekali dia mengerahkan para pengawal dan pembantunya, mereka yang kini terkurung itu tentu tidak akan mampu lolos. Tiba-tiba seorang pengawalnya menghampiri pangeran tua ini, memberi hormat dan menyerahkan sepucuk surat tanpa berkata-kata. Pangeran Liong Binong menerima surat itu dan memberi isyarat agar pengawalnya mundur, kemudian sambil tersenyum dibacanya surat kecil itu. Mendadak mukanya berubah agak pucat ketika dia membaca surat laporan dari kepala pengawal yang sudah disuruhnya melakukan penjagaan dan penyelidikan. Tulisan pengawalnya itu adalah seperti berikut. Menurut hasil penyelidikan, orang-orangnya Putri Milana sudah menyelinap di antara para tamu, para penabuh musik dan di antara para penonton. Bahkan pasukan istimewa perwirahan Wikong melakukan baris pendam mengurung istana ini. Pangeran Liong Binong mengusap peluh dengan sapu tangannya. Untung bahwa semua rencananya membunuh kelompok di tempat kehormatan itu hanya merupakan lamunan kosong belaka. Kalau dilaksanakan, sebelum hal itu terjadi, tentu dia sudah ditangkap dan istana itu diserbu. Bukan mencerdinya Putri Milana dan dia mengerling ke arah Putri itu dan suaminya dengan sinar mata penuh kebencian. Tentu saja para penjaganya tidak melihat baris pendam yang telah diatur oleh Hon Wikong. Tentu para anggota pasukan istimewa itu telah melakukan pengurungan dengan bersembunyi, hanya siap sewaktu-waktu untuk menyerbu dan melindungi junjungan mereka. Pangeran Liong Binong masih memandang pada Milana dan suaminya dengan penuh kemarahan dan kebencian. Tetapi karena pada saat itu hidangan sedang dikeluarkan, ia menahan sabar dan bahkan dengan muka dimanis-maniskan dia berdiri dari kursinya, menghampiri para tamu terhormat sambil terbongkok-bongkok dan mempersilahkan mereka menikmati hidangan yang dikeluarkan. Mulailah para tamu makan minum sambil bercakap-cakap dan di bagian para tamu yang kebagian tempat duduk di dalam taman, tampak Sumakian Li dan Sumakian Bu ikut pula makan minum dengan lahapnya di sebuah meja. Ternyata Sumakian Bu tidak dapat menahan keinginan hatinya ketika dia melihat para tamu mulai makan minum. Bau arak wangi dan masakan yang masih mengepulkan uap, membuat perutnya yang sudah lapar itu menjadi makin lapar, maka dah menyentuh lengan kakaknya dan memberi isyarat dengan kepala, kemudian tanpa menanti jawaban Sumakian Li yang mengerutkan alisnya, Sumakian Bu pergi keluar dari rombongan para penonton yang memandang orang makan sambil menelan air liur itu. Kian Bu mengajak Kian Li ke bagian yang sungi, kemudian mereka menggunakan waktu semua penonton memandang ke dalam, seperti dua ekor burung Raja Wali mereka melongcati panar tembok dan menyusup melalui tempat gelap, akhirnya mereka dapat menyelingap masuk dan duduk di kursi paling belakang dari rombongan tamu yang ke bagian tempat di taman. Mereka bersikap biasa-biasa saja ketika para pelayan datang membawa hidangan dan mengangkuk dengan sikap angkuh seolah-olah mereka juga tamu-tamu kehormatan ketika para pelayan menaruh hidangan dan memandang hidangan-hidangan dan arak yang telah diatur di atas meja itu dengan sikap angkuh dan acuh-ta'acuh, dengan pandangan yang jelas menyatakan bahwa mereka telah biasa dengan hidangan seperti itu, seperti sikap orang-orang muda bangsawan dan kaya raya. Akan tetapi begitu para pelayan itu meninggalkan meja mereka untuk melayani para tamu lain, Sumakian Li dan Sumakian Bu segera menyerbu hidangan-hidangan itu dan makan dengan lahapnya karena memang perut mereka sudah lapar dan selamanya mereka belum pernah makan hidangan mahal selezat itu. Sementara itu, Pangeran Leong Binong sudah memutar otaknya. Rencananya gagal total. Tadinya dia dan anak buahnya telah merencanakan siasat keji untuk membasmi musuh-musuhnya. Rencana ini adalah memancing keributan hingga terjadi pertempuran seolah-olah pihak pemberontak mengacaukan persanya dan di dalam kekacauan ini ia akan mengerahkan kaki tangannya yang lihai untuk membunuh Perdana Menteri Su dan Puteri Milana, sedangkan dia telah merencanakan untuk membiarkan dirinya diculik oleh pengacau, hal ini diatur untuk membuktikan kebersihannya, sehingga selain musuh-musuh yang diseganinya, Perdana Menteri Su dan Puteri Milana dapat ditewaskan, juga Kaisar akan kehilangan kecurigaannya terhadap dirinya. Tentu saja yang menculiknya adalah kaki tangannya sendiri dan dia akan mencari akal untuk dapat lolos dari tawanan para penculik, kalau perlu dengan tuntutan penembusan kepada pihak istana. Akan tetapi, siapa kira, Panglima Hanwi Kong, atau lebih tepat lagi Puteri Milana, karena dia menduga keras bahwa Puteri itulah yang mengatur semua ini, agaknya telah mencium rahasia itu atau juga telah menduga akan terjadinya sesuatu yang tidak wajar sehingga istana itu dikepung oleh pasukan terpendam sehingga tentu saja rencananya gagal karena kalau dilanjutkan, tentu saja akan ketahuan bahwa dialah yang mengatur kekacauan itu. Sambil bersungut-sungut, Liong Binong memberi isyarat kepada seorang yang berdiri sebagai penjaga di sudut ruangan. Orang ini sebetulnya adalah kepala pengawalnya yang sejak tadi terus memandang ke arah majikannya setelah dia menyuruh seorang pengawal menyerahkan laporan tertulisnya. Melihat kepala pengawal itu memandang kepadanya, Pangeran Liong Binong lalu mengangkat tangan kanannya ke atas, dan menekuk semua jari tangannya kecuali jari tengah dan telunjuk. Ini merupakan isyarat rahasia bahwa dia menghendaki agar siasat kedua dijalankan, karena siasat pertama gagal total. Memang, sebagai seorang ahli siasat, Pangeran Liong Binong dan anak buahnya sudah mengatur rencana secara lengkap, yaitu telah merencanakan siasat cadangan untuk merubah rencana kalau yang pertama gagal. Rencana ini akan mempergunakan siasat kedua, tidak lagi untuk membunuh Perdana Menteri Su dan Putri Milana. Tak mungkin lagi dilakukan rencana pembunuhan setelah Putri Milana dengan jardiknya mengatur barisan pendam mengurung istana, bahkan menyelundupkan pengawal-pengawalnya ke dalam para tamu, para penonton bahkan ahli-ahli musik yang sedang menghibur para tamu. Akan tetapi siasat kedua dapat dijalankan, yaitu untuk membuat pihak Putri Milana malu di depan para tamu bangsawan, yaitu dengan jalan mengadu kepandayan antara jago-jago yang telah dipersiapkan oleh Pangeran Liong Binong sebelumnya, dan pihak tamu kehormatan yang akan ditantang dengan jalan halus. Kalau sampai berhasil memancing kemarahan Putri Milana dan Putri yang perkasa itu turun tangan sendiri, itulah yang diharapkan karena hal itu berarti bahwa siasat mereka berhasil. Kalau Seng Putri maju, maka hanya ada dua kerugian di pihak Putri Milana. Kalau Seng Putri kalah, jelas hal ini yang dikehendaki Pangeran Liong Binong, apalagi kalau dalam pertandingan itu Putri Milana sampai dapat dituaskan. Andai kata sebaliknya, karena Putri itu memang amat liai, setidaknya Putri itu telah merendahkan diri melayani jagoan-jagoan, dan merendahkan derajatnya sebagai Putri Cucu Kaisar dan tentu hal ini akan mudah dijadikan bahan menghasut Kaisar agar Kaisar yang tua itu membenci cucunya yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga kerajaan. Setelah semua tamu selesai makan, Pangeran Liong Binong diam-diam lalu memberi isyarat. Tidak lama kemudian, dari rombongan tamu yang berada di dalam taman, berdirilah dua orang, yang seorang bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan kelihatan kasar dan kuat sekali, sedangkan orang kedua tinggi kurus dengan muka kuning matisipit, langkahnya gontai seperti orang lemah. Kedua orang ini seperti orang mabuk berjalan menuju ke tempat kehormatan, kemudian menjatuhkan diri berlutut di atas lantai di tengah ruangan yang memang telah disiapkan untuk menjadi tempat gelalanggang adu kepandayan di mana hanya terdapat meja besar tempat menyimpan semua hadiah dan sumbangan. Dua orang itu menghadap kepada Pangeran Liong Binong dan si tinggi kurus yang berkata dengan suara melengking nyaring sehingga terdengar oleh semua yang hadir, terutama sekali oleh mereka yang duduk di panggung kehormatan karena kedua orang itu berlutut menghadap ke situ. Mohon paduka sudi mengampunkan kami berdua. Namun kami berdua menagih janji paduka untuk menguji kami di depan para tamu yang mulia agar dapat memutuskan apakah kami patut menjadi pengawal pribadi paduka yang dapat dipercaya. Semua orang tentu saja memandang dan selain merasa heran juga berkhawatir melihat keberanian dua orang itu mengganggu pesta dan tentu Pangeran Liong Binong akan marah sekali. Tetapi Pangeran itu hanya memandang dengan tersenyum, sedangkan yang menjadi marah adalah Pangeran Liong Khaiong yang tadi mendekati kakaknya, tak lama setelah pengawal mengantar surat. Pangeran Liong Khaiong bangkit berdiri dari kursinya dan sambil menudingkan telunjuknya kepada kedua orang itu dia membentak. Manusia-manusia kurang ajar. Berani kalian mengganggu pesta dengan bicara tentang pekerjaan Pangeran Liong Khaiong sudah menoleh kepada pengawal untuk memberi perintah menangkap mereka, akan tetapi tiba-tiba Pangeran Liong Binong memegang lengan adiknya itu dan berkata nyaring sehingga semua tamu mendengar suaranya. Jangan persalahkan mereka. Memang aku sudah berjanji kepada mereka untuk menguji mereka dalam pesta ini. Kemudian Pangeran Liong Binong bangkit berdiri dan menghadapi para tamu di bagian kehormatan sambil berkata, Cui sekalian yang mulia. Di dalam keadaan terancam oleh pengacauan-pengacauan para pemberontak suku bangsa di luar tapal batas, kita perlu sekali menghimpun tenaga untuk menjadi pengawal-pengawal dan melindungi kita. Putri Milana dan Perdana Menteri Su saling bertukar pandang, dan Putri Milana menahan senyum mengejek. Betapa tak tahu malu Pangeran tua yang menjadi paman kakeknya itu. Biarpun belum ada bukti, sudah terang bahwa kedua orang Pangeran Liong itulah yang mengandalkan semua pemberontak suku bangsa, sekarang masih berani bicara seperti itu. Kedua orang saudara dari dunia Kang Owi ini sudah mendengar bahwa kami sedang membutuhkan tenaga pengawal-pengawal yang sakti. Kemarin dulu mereka datang menghadap kami dan melamar pekerjaan menjadi pengawal pribadi. Karena kami sedang menghadapi perayaan, maka kami memutuskan untuk menguji mereka pada saat pesta ini, sekalian untuk memeriahkan suasana pesta. Karena kami mengerti bahwa pada saat inilah terkumpul semua tokoh gagah perkasa yang tentu akan sudi turun tangan membantu kami untuk menguji mereka berdua apakah benar mereka memiliki kepandaian dan patut menjadi pengawal pribadi kami. Yang tinggi besar bermuka hitam ini adalah Yao Siu, seorang jagoan dari pantai Pohai. Si muka hitam bangkit berdiri dan dengan mengerahkan tenaga membuat otot-otot lengan dan lehernya tampak menggembu. Dia membungkuk dan memberi hormat keempat penjuru. Yang tinggi kurus bermuka kuning adalah San Giam, jagoan dari pegunungan selatan, kata pula Pangeran Leong Binong dan si tinggi kurus juga memberi hormat keempat penjuru. Silakan jika di antara Cui ada yang suka membantu kami untuk menguji kedua orang calon pengawal ini. Pangeran Leong Binong menutup kata-katanya lalu duduk kembali. Suasana menjadi sunyi sekali. Biarpun terdengarnya seperti seorang yang minta bantuan menguji dan sekaligus memeriahkan suasana pesta, namun bagi mereka yang diam-diam menentang Pangeran ini, jelas terasa bahwa Pangeran itu mengajukan dua orang jagoannya untuk menantang. Betapapun, di antara para tamu kehormatan tidak ada yang sudi untuk memenuhi tantangan ini, karena mereka tidak sudi merendahkan diri melawan orang-orang yang dianggapnya rendah itu. Kesunyian yang mencekam sekali dan tampak Putri Milana menahan senyum, girang bahwa pancingan Pangeran Tua itu tidak berhasil. Dua orang jagoan yang kini masih berdiri itu memandang kesekeliling, dan kelihatan bingung karena tidak ada yang menyambut tantangan Pangeran Leong Binong. Timbulah kesombongan dalam hati Yau Siu yang mengira bahwa diamnya para tamu ini adalah karena mereka gentar kepadanya. Maka sambil mengangkat dada dia berkata nyaring setelah tertawa, ha ha ha, harap para orang gagah yang hadir di sini tidak khawatir karena saya Yau Siu yang berjuluk Hek Bin Tiat Leong, naga besar bermuka hitam, tidak perlu membunuh dalam pibu, mengadu kepandaian. Tiba-tiba tampak seorang pembesar bangkit dari kursinya, pembesar ini gemuk dan dia adalah seorang pembesar sastrawan yang berwenang memeriksa hasil ujian para calon sastrawan, seorang pembesar yang metu duitan dan tentu saja suka makan sogokan para calon sastrawan yang mengikuti ujian. Sambil tersenyum pembesar ini menjurah ke arah Pangeran Leong Binong dan berkata, harap paduka maafkan saya. Melihat bahwa tidak ada orang yang suka membantu paduka untuk menguji kedua orang calon pengawal itu, bagaimana kalau saya mengajukan lima orang pengawal pribadi saya? Kedua orang itu kelihatan gagah perkasa dan tentu lihai sekali, maka tidak tahu apakah mereka berani menghadapi lima orang pengawal saya. Sebelum Pangeran Leong Binong menjawab, Yau Siu si muka hitam sudah cepat menjawab, Boleh sekali. Silakan lima orang itu maju berbareng dan akan saya tandingi sendiri, tidak perlu saudara San Giam turun tangan. Jawaban ini memancing suara berisik dari para tamu yang menganggap orang muka hitam itu sombong sekali. Namun Pangeran Leong Binong melambaikan tangan dan mengangguk tanda setuju. Pembesar itu lalu menggapai ke belakang, maka muncullah lima orang pengawalnya yang berpakaian seragam biru, lima orang berusia tiga puluhan tahun dan kesemuanya bertubuh tegap dan gagah. Setelah menjura dengan penuh hormat kepada semua yang hadir, lima orang itu melangkah maju menghadapi Yau Siu, sedangkan San Giam sambil menyeringai sudah mundur dan duduk di atas lantai di pinggiran. Yau Siu sudah menghadapi lima orang gagah itu sambil tersenyum lebar, kemudian terdengar dia bertanya, sebelum kita mulai, bolahkah saya bertanya Gowi, Anda berlima, ini murid-murid dari partai manakah? Pertanyaan itu sungguh terdengar menantang dan tinggi hati, akan tetapi seorang di antara lima orang pengawal itu menjawab, kami adalah murid-murid dari Gak Bukaan, perguruan silat Gak, di Sengkun. Ah! Hahaha, jadi Gowi adalah murid-murid dari Gak Kawasu? Bagus sekali. Aku sudah mengenal baik guru kalian itu dan tahu bahwa guru kalian mengandalkan ilmu menghimpun tenaga yang amat kuat di kedua lengannya dan terkenal dengan ilmu pukulan pelek Jiu, tangan halilintar, bukan? Lima orang itu mengangguk dan si muka hitam melanjutkan, kalau begitu, biarlah kalian menguji tenagaku dan sebaliknya aku akan menguji apakah benar-benar kalian telah mempelajari ilmu secara baik-baik dari Gak Kawasu, dia memberi isyarat kepada San Giam dan orang tinggi kurus ini melemparkan segulung tali yang besar dan kuat kepada temannya. Yao Siu lalu menyerahkan tali itu kepada lima orang pengawal sambil berkata, harap Ming Gowi suka mengikat kedua kaki dan tangan, juga pinggangku, kemudian Gowi di satu pihak menarik dan aku di lain pihak mempertahankan. Dengan demikian kita mengadu tenaga satu lawan lima. Bukankah ini menarik sekali dan mengingat akan hubungan di antara kita, tidak perlu ada yang sampai rogoh terluka atau tewas si muka hitam yang sombong itu ternyata pandai bicara dan pandai pula berlagak hingga menarik perhatian para tamu. Bagus! Itu adil sekali. Hayo kalian cepat lakukan dari tempat duduknya, Pembesar sastrawan itu bertepuk tangan gembira. Tentu saja hatinya menjadi lega dan dia mengharapkan kemenangan lima orang pengawalnya karena pertandingan yang ditentukan oleh si muka hitam sendiri itu menguntungkan pihaknya. Lima orang itu cepat memenuhi permintaan Yao Siu. Pergelangan kaki, tangan, juga pinggang si muka hitam itu diikat dengan tali, kemudian mereka berlima memegang ujung tali di depan si muka hitam. Semua tamu menonton dengan gembira, bahkan di antara para pembesar itu kini sibuk bertaruh sehingga keadaan menjadi berisik dan gembira. Dua orang pangeran tua saling pandang dan tersenyum-senyum, kadang-kadang mereka melirik ke arah Perdana Menteri Su dan Putri Milana yang kelihatan masih tenang-tenang saja. Siap! Tarik tiba-tiba Yao Siu berteriak nyaring dan lima orang pengawal itu telah mengerahkan tenaganya menarik tali yang mengikat tubuh si muka hitam. Yao Siu berdiri dengan tegak, mengerahkan tenaganya sehingga mukanya berubah menjadi makin hitam. Urat-urat yang tampak di lengan dan leher yang tidak tertutup pakaian itu menggembung besar, matanya melotot dan betapapun lima orang lawannya membetot dan mengerahkan tenaga sekuatnya, tetap saja tubuh si tinggi besar itu tidak bergoyang sedikit pun. Tahan Yao Siu memetik keras dan kedua tangannya digerakkan ke belakang. Dua orang pengawal yang memegang kedua ujung tali yang mengikat tangannya itu terhuyung ke depan. Kembali Yao Siu berseru dan kedua kakinya melangkah mundur, juga mengakibatkan dua orang pengawal lain terbawa dan terhuyung, kemudian dia mengeluarkan dentakan keras, tubuhnya meloncat ke belakang dan lima orang itu jatuh tertelungkup dan terseret. Tepuk tangan dan sorak memuji bergemuruh menyambut kemenangan Yao Siu ini, yang sambil tertawa-tawa menggunakan jari-jari tangannya yang besar dan kuat untuk memutus-mutuskan tali yang mengikat kedua kaki, tangan dan pinggangnya. Kembali demonstrasi tenaga yang amat kuat ini memancing tepuk tangan gemuruh. Yao Siu mengangguk dan membungkuk keempat penjuru menerima sambutan dan pujian itu. San Giam meloncat ke depan dan memberi isyarat kepada temannya untuk mundur. Si muka hitam lalu mundur dan duduk di pinggiran, di atas lantai, sedangkan San Giam sendiri membantu lima orang itu berdiri, menggulung tali dan melemparnya kepada temannya. Kemudian San Giam berkata, ditujukan kepada pembesar sastrawan yang bersungut-sungut menyaksikan kekalahan lima orang pengawalnya. Apakah Tai Jin mengijankan kalau saya menghadapi mereka ini dalam ilmu silat untuk menguji saya? Wajah pembesar itu berseri. Kini terbuka lagi kesempatan untuk membersihkan dan menebus kekalahan tadi. Dia tahu bahwa lima orang pengawalnya adalah ahli-ahli ilmu silat, Maka sambil mengangguk dia berkata, baik, kami setuju sekali. San Giam kini berkata, ditujukan kepada semua hadirin, Tadi sahabat saya, Yao Siu, telah memperlihatkan kekuatan tubuhnya yang dirasyat. Kalau hanya tenaga 25 orang biasa saja kiranya dia masih akan mampu menandinginya. Akan tetapi, dia belum memperlihatkan ilmu silatnya dan karena dia telah mengeluarkan tenaga, Biarlah saya yang akan menghadapi lima orang murid perguruan gabukaan ini. Lalu sambil menghadapi mereka, si muka kuning ini berkata pula, Harap Minggowi suka mendemonstrasikan pukulan-pukulan pelek Jiu yang telah terkenal itu dan sekaligus maju menyerang saya. Lima orang yang sudah kalah dalam adu tenaga itu, kini mengepung si muka kuning. Kemudian terdengar seorang di antara mereka mengeluarkan aba-aba, Maka serentak menyeranglah mereka dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin dasyat. Akan tetapi, dengan gerakan lemas dan lincah si tinggi kurus itu dapat mengelap ke sana kemari Sambil menggerakkan kedua tangannya menyembok setiap pukulan yang tidak sempat dielakannya. Tampaklah pemandangan yang mengagumkan di mana Sandhya menggunakan kelincahannya di keroyok lima orang itu. Jelas tampak oleh mata para ahli yang duduk di situ bahwa si tinggi kurus ini memang sengaja mendemonstrasikan kepandainya, Maka sengaja hanya mengelap dan menangkis, padahal jelas mudah dilihat betapa tingkatnya jauh lebih tinggi daripada para pengeroyoknya. Gowi, awas tiba-tiba ia berkata halus, lalu kaki tangannya bergerak dengan cepat sekali dan berturut-turut terdengar kelima orang itu memekik di susul robohnya tubuh mereka di atas lantai karena totokan jari-jari tangan dan tendangan kaki Sandhya. Kembali terdengarlah sorak dan tepuk tangan memuji yang disambut oleh Sandhya dengan membungkuk empat penjuru. Seperti dua orang yang memang sudah biasa berdemonstrasi dan menjual kepandain di depan umum, Kini Yau Siu dan San Giam sudah berdiri mengangkat tangan ke atas, memberi kesempatan kepada lima orang pengawal itu mengundurkan diri dan setelah pujian agak meredah. Terdengar Yau Siu berkata dengan suaranya yang lantang, Sahabatku Sandhya telah memperlihatkan kepandain. Akan tetapi kami berdua masih belum puas karena apa yang kami perlihatkan tadi tidak ada harganya dan tentu belum memuaskan hati junjungan kami pangeran Leong Bin Ong. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat sedila kiranya para tokoh besar yang hadir di sini suka turun tangan menguji kami. Lima orang pengawal tadi, biarpun kepandainya cukup hebat, namun masih jauh di bawah tingkat kami. Hening sampai lama setelah si muka hitam ini bicara. Melihat bahwa tiada sambutan, San Giam membuka mulutnya, kami berdua mendengar sebelum memasuki Kota Raja bahwa Kota Raja menjadi pusat orang pandai, menjadi pusat para pengawal berilmu tinggi. Sungguh kami tidak percaya kalau sekarang tidak ada yang berani menghadapi kami. Ucapan ini mulai memanaskan hati para tamu yang merasa memiliki ilmu kepandain tinggi. Akan tetapi ketika Hanwi Kong yang mukanya menjadi merah karena marah hendak bangkit. Putri Milana, istrinya yang duduk di sampingnya, mencegah dengan pandangan matanya. Putri ini masih kelihatan tenang-tenang saja karena dia sedang memutar otak mencari tahu atau menduga-duga apa gerangan yang tersembunyi di balik semua ini, yang dia yakin tentu diatur oleh pangeran Leong Bin Ong. Dia tidak mau sampai terpancing oleh pangeran yang cerdik itu, maka dia menyabarkan suaminya yang mulai marah melihat sikap dan mendengar kata-kata kedua orang jagoan pangeran Leong Bin Ong itu. Sebagian para pengawal yang hadir di tempat itu dalam melaksanakan tugas mengawal para pembesar militer dan sipil, biarpun merasa marah dan penasaran, namun mereka ini tidak berani lancang turun tangan di dalam perjamuan orang-orang besar seperti itu tanpa perintah dari junjungan masing-masing. Sedangkan para pembesar jarang pula yang berani memerintahkan pengawalnya untuk menghadapi dua orang jagoan itu. Mereka yang memang terpengaruh oleh pangeran Leong Bin Ong tentu saja tidak suka menentang, sedangkan mereka yang berpihak kaisar dan diam-diam tidak suka kepada pangeran ini, juga tidak berani menyuruh pengawal mereka setelah sandiam membuka mulutnya setengah menantang para pengawal kota raja. Mereka merasa segan juga untuk menentang pangeran ini secara terang-terangan, mengingat akan pengaruh dua orang pangeran itu. Melihat betapa tidak ada sambutan sama sekali, Yao Siu dan Sandiam yang memang sudah menerima tugas dari pangeran Leong Bin Ong untuk memanaskan suasana dan untuk menunjukkan tantangan kepada Putri Milana secara halus, lalu saling pandang dan Yao Siu bangkit berdiri, menghadap ruangan kehormatan dan berkata lantang, Kami berdua belum lama meninggalkan tempat pertapaan, saya meninggalkan pantai laut dan sahabat sandiam meninggalkan pegunungan. Namun, kami telah mendengarkan kehebatan ilmu kepandaian para tokoh di kota raja, maka kami sengaja datang ke kota raja untuk mencari pekerjaan agar kepandaian kami dapat digunakan demi kepentingan kerajaan. Apakah sekarang tidak ada orang gagah yang sudi menguji kami? Ataukah benar seperti dugaan sahabat sandiam tadi bahwa orang-orang di kota raja agak penakut? Manusia busuk tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan berkelebatlah bayangan orang. Tau-tau di depan kedua orang jagoan itu telah berdiri seorang laki-laki berusia 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan gagah, pakaiannya preman, jenggotnya panjang sekali dan wajahnya angker, mengandung wibawa. Di zaman kekacauan meraja lelah dan banyak manusia tak berbudi memberontak, muncul kalian yang bermulut besar. Kalau hanya menghadapi kalian berdua saja, tidak perlu orang-orang gagah di kota raja turun tangan. Aku Tan Siong KHI, cukuplah kiranya menghadapi orang-orang macam kalian yang bermulut besar orang ini memang Tan Siong KHI, pengawal kaisar yang gagah perkasa, yang telah kita kenal karena dialah yang memimpin rombongan penjemput putri raja butan. Namun sebelum dua orang jagoan itu sempat membuka mulut, tiba-tiba pangeran Liong KHI ong bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya kepada Tan Siong KHI sambil berkata, bukankah engkau pengawal Tan Siong KHI yang sudah gagal melaksanakan tugas mengawal putri butan sehingga putri itu telah lenyap tanpa diketahui kemana perginya? Ketarat, berani engkau muncul di sini setelah engkau melakukan dosa dan kelalaian besar itu? Kebodohan dan kelalaianmu menyebabkan Seng Putri lenyap tak diketahui masih hidup atau sudah mati. Dan kau berani malam ini datang ke sini dan berlagak menjadi jagoan? Kenapa kegagahanmu tidak kau perlihatkan ketika rombonganmu dihadang musuh? Mengapa Seng Putri yang kau kawal sampai lenyap sedangkan kau masih hidup? Aku sendiri akan meminta kepada Seri Baginda untuk menjatuhkan hukuman seberatnya kepadamu. Semua tamu memandang dengan hati tegang. Semua mengenal pula siapa adanya Tan Siong KHI, seorang pengawal kepercayaan kaisar, bahkan kini menjadi pembantu dari Putri Milana dalam mengamankan kota raja. Mereka semua telah mendengar pula akan kegagalan pengawal itu menjemput Putri Butan, calon istri pangeran Liong KHI Ong. Maka sepantasnyalah kalau pangeran itu, yang kurung menjadi pengantin, yang kehilangan calon istrinya marah-marah kepada pengawal ini. Mengapa kau berani datang ke sini? Hayo pergi. Pergi kau. Tan Siong KHI yang kelihatan tenang itu menoleh ke arah Perdana Menteri Su dan Putri Milana. Dia melihat kedua orang pembesar itu mengangguk kepadanya dan memberi isyarat agar supaya dia pergi. Sebetulnya muncul kenyataan Siong KHI di tempat itu adalah karena dia ditugaskan oleh kaisar untuk mengawal Perdana Menteri Su yang malam itu juga mewakili kaisar, berarti dia menjadi pengawal utusan kaisar. Akan tetapi, sebagai seorang pengawal setia yang telah berpengalaman dan berpemandangan luas, di tempat umum itu dia tidak mau membela diri dengan menyebut nama Perdana Menteri, karena dia tidak mau menjadi penyebab terjadinya keributan atau perasaan tidak enak. Setelah menerima isyarat, dia kemudian menjura kepada Pangeran Liong KHI ong dan berkata, baik, hamba dengan langkah lebar meninggalkan tempat pesta melalui pintu gerbang depan. Keadaan menjadi sunyi sekali setelah pengawal itu pergi. Peristiwa tadi menimbulkan ketegangan. Tiba-tiba suasana yang sunyi itu dipecahkan oleh suara tertawa dari Yao Siu. Dia sudah bangkit berdiri dan berkata, sungguh menyesal sekali bahwa pengawal Tan Siong KHI tadi kiranya seorang yang telah melakukan dosa dan kelalaian besar dan sepatutnya dia dihukum. Kalau tidak agaknya dia memiliki sedikit kepandayan untuk diperlihatkan agar kami berdua dapat diuji. Harap Cui yang merasa memiliki ilmu kepandayan su di maju sebagai penggantinya. Kami maklum bahwa di antara Cui banyak yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, akan tetapi jangan khawatir bahwa kami akan celaka. Kami takkan mengecewakan Cui. Selama kami merantau, kami belum pernah dikalahkan orang. Bahkan kami tadinya merencanakan untuk mencari Pulau Es. Tiba-tiba terdengar bentakan halus namun suara ini menembus semua kegaduhan dan memasuki telinga Yao Siu seperti jarum-jarum menusuk. Mau apa kalian mencari Pulau Es? Yao Siu terkejut sekali, cepat menoleh ke arah Putri Milana yang telah mengajukan pertanyaan itu. Melihat sepasang metal yang amat tajam itu, diam-diam dia menjadi gentar juga. Tentu saja Yao Siu dan Sandhya maklum siapa adanya Putri Cantik dan Agung itu.